Oma, tolong cerain aku pengacara dong buat ngurusin perceraian aku sama Dika. Astagfirullahaladzim, Aurel, kamu ngomong gak serius kan sayang? Oma, aku tuh bener-bener serius, aku mau cerai sama Dika. Kamu gak boleh ngomong begitu sayang, apa perceraian itu menyelesaikan masalah kamu sama Dika? Aku udah bener-bener gak tahan lagi sama Dika, kesabaran aku udah habis sama Dian dan aku juga gak akan pernah maafin dia. Pokoknya mulai sekarang aku minta cerai. Aurel, kamu jangan ngomong gitu nak, setiap rumah tangga pasti ada masalah. Tapi tolong, kamu jangan segampang itu ngomong cerai. Kamu tuh siapa? Gak usah-usah nasihatin aku deh, dan gak usah sosok jadi ibu aku ya. Aku juga gak akan pernah ku dengerin omongan kamu. Aurel, kamu jangan kurang ajar ya. Kok mau jadi marah-marah sama aku sih? Aku itu cuma mau minta dicariin pengacara sama oma. Kalau oma gak mau juga gak apa-apa, kamu juga bisa cari sendiri. Oma bukannya marah sama kamu, Aurel. Tapi kamu harus ngeredam emosi kamu. Ini bukan masalah kecil. Ini masalah serius yang kamu harus pikirkan, Aurel. Lagi siapa yang tahan? Coba punya suami tuang selingkuh. Ibu harus bicara sama Dika. Dia udah mulai kurang ajar dan mulai berani. Oke, sekarang mallnya udah selesai. Kamu gak kita nyoba ke penduduk-penduduk yang di desa-desa gitu? Mereka kan juga pasar kita. Yang kayak lebih di daerah-daerah gitu, biar gimana pun juga. Dia target prafiker kita. Kalau misalnya emang dia setuju atau gimana, produk kita bisa jalan, ya gak sih? Kamu kenapa sih? Kok ngeliatan aku kayak gitu? Aku kagum loh sama kamu, Vel. Oke, puluh aku dong. Sekali aja. Please, aku mohon sama kamu. Kan aku hebat. Eh, kamu jangan mikir yang enggak-enggak ya? Otomatis kali. Ini gak ada yang bicara. Itu hadiah buat kamu. Yuk, kita jalan. Gak tes sekali lagi dong. Ya, kamu udah lama ya nunggu? Enggak, baru aja. Yaudah, kamu makan apa? Berut aku udah lapar banget nih. Reh, aku mau ngasih tau kamu kalau semalam aku pergi sama Dika karena Dika lagi berantem sama Aurel. Aku cuma dengerin cerahatan dia aja kok. Syafa, aku ini bukan tipikal cowok yang suka main tuduh. Aku percaya kok, kamu gak akan pernah bohongin aku. Jadi, aku percaya sama semua omongan kamu. Tapi Reh... Syafa, aku gak peduli sama semua omongan orang lain. Aku percaya kok, kamu akan ngelakuin hal yang terbaik buat aku. Syah, aku pernah bilang, sampai kapanpun aku akan terus nunggu kamu. Sampai kamu bisa nerima aku apa adanya. Dan itu bukan gombang. Tapi itu bener-bener dari dalam hati aku. Tulus. Kamu percaya ya? Reh, maafin aku ya. Selama ini aku gak bisa mencintai kamu sepenuh hati aku. Gak apa-apa kok. Aku udah seneng banget. Kamu udah berusaha buka hati kamu buat aku. Itu udah. Terima kasih banget deh. Mulai saat ini aku akan memikirkan Rehan saja. Dan bukan yang lain. Dika. Oma. Kamu tidak pernah ada puasnya ya? Kesalahan apa lagi yang kamu ulangin sampai Aurel marah sebesar ini? Hah? Oma. Sebenarnya aku juga gak tahu apa salah aku sama Aurel. Tapi Aurelnya yang nuduh-nuduh aku gak jelas. Kamu masih berhubungan sama perempuan yang pernah kamu pacarin itu kan? Iya kan? Oma. Aku berani bersumpah di depan Oma. Aku gak berhubungan sama dia lagi. Aurelnya aja yang mikir kayak gitu. Aku gak mungkin ngakuin hal kayak gitu, Oma. Kamu harusnya tahu tugas dong, Dika. Kamu menikah sama Aurel itu harus banyak mengalah. Karena kamu tahu sendiri kan Aurel itu sifatnya seperti apa. Kalau memang kamu suami yang baik. Kamu harus bisa menghandle istri kamu sendiri. Ngerti gak itu? Dan satu hal lagi, Dika. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Kamu tidak akan bisa tenang di Royal. Merdik! Tidak, 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 Tidak. Siap! Siap! Kemisi Ibu, maaf mengganggu. Saya pengen nanya-nanya tentang. Ini kita lagi mengeluarkan produk baru. Silahkan dibaca-baca dulu. Aduh, hujan lagi. Oke, tapi aku ada payung loh. Gimana di mobil ya? Iya, di mobil. Aku ambil ini kali ya. Gimana sih? Yaudah, mobil aku di sana. Oke, satu, dua, tiga. Tiga, gak mau kan? Aduh, 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 Aduh. Tepet-tepet doang, nanti baju aku basah. Yaudah deh. Di kelas ya, aku blok ya. Bagi kamu tuh gede banget sih. Hah? Kenapa aku gede tuh gak? Karena aku tidak kecil. Bapak, kita lagi ada produk baru nih. Bapak, Bapak tolong di baca-baca dulu. Nanti Bapak isi di sini ya, Pak. Tersarannya, Pak, gimana enaknya? Iya, Pak. Pelan, 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 pelan. Lalu, pelan, pelan. Ini, ini jalannya kan ini nih, aneh. Kamu hati-hati loh jalan ya, Pak. Eh, eh, eh. Biar aku aja yang bawa payungnya. Ayo, kamu jalan lah. Keluar. Nora, abis jalan ya, ah. Satu, mas, dong. Awas deh. Ih, lantai tuh gini, lantai. Ah, ah, ah. Sampai. Aduh. Aduh. Aduh, untung aku cepet nangkepnya. Ah, gue aja deh. Gue jalan juga. Hih, mau ngapain sih kamu? Ambil kesempatan dan ketempitannya? Enggak. Tiba-tiba aja. Kecium rambutnya. Enak juga ya, rambut-rambut ya. Kamu tak pernah ngajar deh. Kamu juga silahkin ada-ada aja. Cuma survei aja pake hak. Ngapain, ah? Iya, biarin. Kan teke pelesnya jatuh bahaya dong. Apalagi gue jalan-jalan gini, ya kan? Tidak, turun cantor, tau. Tidak, pak. Jangan-jangan kau tak kenal cintaku. Jangan-jangan kau ragukan hatiku. Ku kan selalu sejam menunggu. Untuk jadi pacangmu. Jangan-jangan kau tak kenal cintaku. Jangan-jangan kau iraukan pacangmu. Putuskanlah saja pacangmu. Lalu bilang I love you padaku. Tadi gue nyuruh Marvel buat nemenin melati. Kan kasian kalau melati sendirian. Tadi gue nyuruh Marvel GREEN